Alhamdulillah Alhamdulillah Haji Mursid Yang saya hormati Para ketua RW dan ketua RT yang sudah hadir Dan yang saya paling cintai Ibu-ibu Bahwa Bapak Jamaah dari Masjid Al-Anwar Masjid Jami Al-Anwar Yang dirahmati oleh Allah SWT Syukur karyat Allah SWT Kita diberikan Kesehatan, kenikmatan Sehingga kita bisa berkumpul Nikmat Islam juga Pada sore yang Walaupun redup tapi sejuk Salawat dan salam Hendaknya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Makhluk sempurna Nabi Besar Muhammadin S.A.W Semoga kita bisa mendapat syafaatnya sampai akhir zaman Untuk Ustaz Habibur Rahman Walaupun baru pertama Berjumpa secara fisik Tapi kami terkontak Melalui beberapa medium Termasuk Pak Ustaz ini Tentunya adalah Novelis yang sangat fenomenal Dan sudah difilmkan Filmnya tentunya kita kenal bersama Ayat-ayat cinta Dan ketika cinta Bertasbih Saya memegang rekor Menonton ayat-ayat cinta sampai tiga kali Film-film yang lain Gak pernah saya nonton sampai tiga kali Ini film favorit saya Sampai istri saya nanya Kenapa nonton tiga kali? Apa pesan ayat-ayat cinta? Istri saya menanyakan Apakah terinspirasi dengan kisah Ayat-ayat cinta Dan akan mengikuti inspirasi Dari tokoh utamanya Saya bilang tidak sama sekali Saya melihat justru perjuangan Dari seorang Anak muda di negeri asing Dan dia bisa Meneguhkan Sebuah integritas Itu ada cerita yang Nah begini nih Tipe-tipe manusia Yang diceritakan itu adalah integritas dia Bahwa dia dituduh Sesuatu yang dia tidak melakukan Akhirnya dia sampai di penjara Tapi yang banyak diperhatikan Justru bumbu-bumbunya Di sekitar situ Jadi saya Insya Allah bilang sama istri saya Saya cukup berani Tapi kalau berani yang satu itu Keliatannya saya kalah Sama Sama tokoh utama Di ayat-ayat cinta Jadi terima kasih Saya menikmati sekali Tulisan dari Pak Ustadz Dan Saya Doakan Pak Ustadz tetap Sehat walafiat Dan terus Diberikan rahmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Karya-karyanya yang lain Ditunggu Karena Sahabat saya Mas Bahtia Rahman Selalu cerita Luar biasa Ustadz Memiliki talenta Saya ingin cerita sedikit Mungkin Banyak yang belum Kenal Sandiaga Salahuddin Uno Atau saya biasa Di akrab dipanggil Sandi Uno Ayah saya Terinspirasi oleh Perjuangan Salahuddin Al-Ayubi Tokoh berjuang Islam Di abad ke-12 Yang berhasil Mempersatukan Jazirah Arab Mempersatukan Umat Islam Dan Alhamdulillah Bisa mengembalikan Pengelolaan Jerusalem Di bawah Kemimpinan Salahuddin Al-Ayubi Dan kembali Memerintah Baitul Maqdis Insya Allah Inspirasi dan motivasi Dari Salahuddin Al-Ayubi Bisa kita teladani Sehingga 15 Februari 2017 Akan kita sambut Gubernur baru Pemimpin baru Di BKI Amin Amin Kalau kita melihat Saya kebetulan Mendapat Mandat Amanah Dari Elemen masyarakat Selama 267 Kelurahan Saya sudah kunjungi 44 kecamatan Hampir 1 tahun Saya berkeliling di Jakarta Bahwa Masyarakat merindukan Pemimpin yang baru Sekitar 10 bulan yang lalu Siapa yang berpikir Bahwa sampai hari ini Sudah terpotret Bahwa 70% dari warga Jakarta Yang menginginkan Pemimpin yang baru Dulu Dulu Sekitar 10 bulan yang lalu Bahwa Bapak Ibu-Ibu Beliau adalah Tokoh yang sangat fenomenal Tidak terkalahkan Sampai tidak ada yang berani Para politisi itu Untuk maju Tapi saya merasa Ada panggilan Bahwa Jakarta ini Harus dibangun Lebih baik lagi Lebih sejahtera lagi Dan yang tadi disampaikan Oleh Pak Ustaz itu Jakarta kehilangan cinta Salahuddin Al-Ayubi Waktu membebaskan Jerusalem Dia adalah salah satu Pemimpin Yang walaupun punya Kekuatan sayatan pedang Memiliki pasukan Yang siap berjuang Tapi dia dikenal Sebagai seorang pemimpin Yang penuh kasih sayang Apa yang dia lakukan Terhadap Yang dia perangi Dia berikan pengampunan Dia kembalikan cinta Ini adalah sebuah visi Yang menurut saya Nanti ke depan Jakarta harus kembali memiliki Bayangkan saja Pemimpin-pemimpin Yang ada Di Kaum Islam Kaum Muslimin Semua dicat Waktu dulu Bahwa ada adagium Lebih baik non-Muslim Tapi Tidak korupsi Seakan-akan Tidak ada Pemimpin Muslim itu Yang Anti korupsi Dan kita Mulai percaya Begitu lihat televisi Kekuatan media Yang sangat kuat Selama 10 bulan Saya berdoa terus Saya ingat selalu Bahwa doa saya itu Robi Yasir Walatu Asir Robi Admi Mula Nabi Khair Saya bilang Ya Allah Yang maha memudahkan Maka mudahkan Maka tuntaskanlah ini Semua dengan baik Tujuan saya bukan Mematok-matok Mau menjadi gubernur Atau menjadi kekuasaan Enggak Saya ingin Jakarta itu Lebih baik Lebih sejahtera Banyak yang bertanya-tanya Kenapa Pak Sandi Tiba-tiba menjadi Calon wagil gubernur Saya melihat adalah Bagaimana kekuatan kita Bisa menawarkan Mas Ani sahabat saya Saya yang mengajak dia Saya yang memberikan Pengertian kepada Pak Prabowo Bahwa ini adalah Pasangan calon Yang insya Allah Bisa mengembalikan Jakarta lagi di bawah Kemimpinan yang lebih Manusiawi Mudah-mudahan Lebih baik lagi Lebih menghargai Kecintaan Dan tentunya Yang kita rasakan Harapan masyarakat Saya berkeliling Masyarakat Merasakan ada Ketidakadilan Tadi Pak Usad Bilang ketidakadilan Kenapa? Karena kebijakan Daripada pemerintah Provinsi sekarang Yang lebih berpihak Kepada yang Menengah atas Mereka merasa Lapangan pekerjaan Semakin sulit Didapat Saya mau cek disini Bener gak begitu? Betul ya Lapangan pekerjaan Semakin sulit Didapat Ibu-ibu di belakang Semangat banget Ibu-ibu Harga bahan pokok Harga sembako Naik atau turun? Naik Belas Biaya hidup Turun atau naik? Naik Pendapatan turun Biaya hidup naik Akhirnya Jakarta itu bukan untuk semua Tapi Jakartanya Untuk orang yang berduit Saya Alhamdulillah Allah bukakan rezeki Saya membangun usaha Dari kecil Sampai besar Tapi saya merasakan Bahwa Jakarta itu Kurang ramah Kepada Golongan menengah ke bawah Khususnya yang ada Di garis kemiskinan Saya terpanggil Saya ingin mengubah Masa depan Jakarta Juga yang gusuran juga Karena bisa kita sebetulnya Yang kita harus hadirkan itu Solusi Betul gak? Kalau penertiban aja sih Kita gak memberikan solusi Justru kita harus mencari Pemimpin yang bisa menata Menata Jakarta tanpa Air mata Membangun tanpa Ada duka Jadi itu adalah Nilai-nilai luhur Yang tadi disampaikan Rahmatan lil'alamin Kita harus Hadirkan kembali Bahwa Islam itu Hadir untuk Memberikan berkah Bagi semesta alam Makanya saya selalu bilang Demokrasi saya Dan Mas Anies Adalah demokrasi yang sejuk Demokrasi yang Tidak memecah belah Jakarta ke depan itu Kita sudah lama Dipecah belah 350 tahun oleh bangsa lain 70 tahun oleh bangsa sendiri Jadi ke depan Kita gak usah Mencaci maki Hati panas boleh Tapi jangan caci maki Jangan pernah membenci Pak gubernur yang sekarang Gak perlu dibenci Tapi jangan aja Dipilih lagi Itu saja Kita tunjukkan Islam yang benar Kalau kita mencaci-caci Seperti dia juga Kita apakah Rahmatan lil'alamin Enggak kan Jangan mencaci maki Ini seru juga nih Bu di belakang ini Bisa jadi curkam gak Tolong dicatat tuh Panitia tuh Ini ibu mesti saya ajak Jalan-jalan nih Semangat sekali Amin Kita doakan ibu RT Mudah-mudahan Sehat walafiat Dan umur panjang Amin Jadi saya bilang Jangan dibenci Bagaimanapun juga Dia sekarang gubernur Kita berikan kehormatan Jangan dicaci Jangan dimaki Cukup jangan dipilih lagi Itu saja Kan gampang Dia menghina kita Dia memfitnah saya pribadi Apakah saya marah Enggak Karena dosa saya dikurangi kok Guru-guru kita juga bilang gitu Kalau kita ikut membalas-balas ya Akhirnya Enggak mendewasakan masyarakat Betul gak Saya teman-teman saya Wah banyak yang marah sekali Melaporkan Bilang Pak Sandi harus melaporkan ke polisi Segala macem Kemarin saya Sholat Jumat di Masjid Nurul Huda Di Cipayung Baru diskusi sebentar Ada Ada Jamaah Bilang kepada saya Pak Sandi Mohon Pak Sandi Tidak menanggapi apapun Yang Pak Gubernur Sampaikan Mulai dari Tuduhan bahwa saya Apapun itu Sampai Tanggapan Pak Gubernur Terhadap surat 5 ayat 51 Jangan ditanggepin Pak Sandi Pukup Pak Sandi Sabar saja Ya itu saja Lanjut Maaf Pak Ustadz Ini jadi Pak Doni maaf Jadi itu visi saya Bahwa Jakarta itu harus untuk semua Slogan kita adalah Maju kotanya Bahagia warganya Maju bersama Jangan hanya membangun fisik Kalau hanya membangun fisik Dan membangun kota Kita tidak perlu pemimpin Pemimpin itu harus hadir Mencari solusi Betul Kita harus melakukan penertiban Betul Kalau ada yang tinggal di bantaran sungai Kita harus yakinkan Tapi sentuh hatinya Manusiakan manusianya Ngewongke Manusiakan prosesnya Itu saja Warga tuh mau mendukung kok Pemerintah Luar biasa warga kita Sangat mendukung Tapi diajak bicara Diajak dialog Disentuh hatinya Dengan cinta Dengan kasih sayang Ini kayaknya boleh sama saya Nanti di mata Najwa ini Ibu siapa namanya Bu Bu Tepuk tangan Allah Ya begitu saja Bu Ketua RT Saya ingin bercerita banyak Sebetulnya Tapi saya yakin Ada tadi nanti Kajian Ustazah Oki Yang semuanya juga Pasti Banyak pertanyaan Saya cukupkan Sharing saya Tapi saya Visi saya bahwa Jakarta itu Kota yang penuh peluang Kalau kita terus Berpikir positif Dengan sejuk Kita bisa mulai Dari yang paling simple Sedekah senyum Kita senyum terus Kita berikan bahwa Jakarta itu bukan lagi Ya udah banyak yang Stres kok di Jakarta Gak usah dibikin Tambah stres Umat Islam itu Harus menjadi Leader Bukan menjadi follower Dan kita harus Mengungkapkan ini semua Dengan kasih sayang Dengan cinta Dan akhirnya Bagaimana kita bisa Mendapatkan Umat dan pemimpin Yang berahlakul karimah Karena itu adalah Visi kita ke depan Bahwa kita harus Bangun jiwanya Dan bangun raganya Bangun manusianya Insya Allah Kami berpasangan Mas Anies akan fokus Di institusi Dan manusianya Karena beliau Tokoh pendidikan Saya akan fokus Di ekonomi dan infrastruktur Banyak PR Sekarang Jakarta Ada kemajuan Harus kita akui Banyak program yang bagus Tapi tidak cukup Harus bisa lebih baik lagi Dan saya yakin Kami bisa mampu Menghadirkan Jakarta Yang lebih baik Dan lebih sejahtera lagi Itu saja Yang ingin saya sampaikan Terima kasih atas Kesempatannya Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Wa bilaih taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton